Kembali lagi dengan saya Fikar, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita, bagaimana cara mengaktifkan sidik jari di WhatsApp. Oke, kita lanjut aja langsung ke tutorialnya. Memberikan informasi terupdate seputar Android dan Laptop. Nah, yang pertama teman-teman buka dulu aplikasi WhatsApp. Ya, kalau sudah membuka aplikasi WhatsApp, teman-teman langsung aja pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini. Oke, masuk ke setelan. Oke, sebelumnya di sini saya menggunakan aplikasi WhatsApp resmi ya, oke. Bukan mod. Oke, di sini teman-teman masuk ke akun. Masuk lagi ke Free Passy. Dan scroll ke bawah. Ini ada kunci sidik jari. Dia ada di paling bawah. Oke, masuk ke menu-nya. Dan di sini tinggal tekan tombol ini untuk mengaktifkan. Dan sidik jari teman-teman. Kalau sudah di sidik jari. Yang ini pilih segera. Jangan pilih 1 menit, oke. Kalau segera nanti kalau langsung mati atau keluar dari aplikasi WhatsApp, maka segera dikunci secara otomatis. Dan pada saat kita buka lagi akan diminta sidik jari. Dan untuk notifikasi ini, aktifkan juga. Nanti akan tampil di notifikasi pada saat handphone mati. Oke, nah itu saja tutorialnya. Semoga membantu teman-teman dan untuk menjaga keamanan WhatsApp teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.